Hey, what's up my friend? Welcome to the Game of the Brothers, guys! Ha! Welcome to the Game of the Brothers, guys! Welcome to the Game of the Brothers, guys! Guys, hari ini gue dapet paket lagi, sama seperti biasa, tentang mystery box, ya. Dan gue baru pertama kali ngirim pakai si Cepat, ya, untuk ke daerah Lebak, sini. Dan datangnya sekitar 4 harian, lah. Ini. 4 hari ikan. Ini mystery box ikan cupang lagi, guys. Dapet cupang apa lagi, guys? Ha! Gua bingung, gitu, guys. Gak usah bosa-bosa sih, langsung aja kita unboxing aja, ya, mystery box-nya. Mystery box-nya, jadi, untuk packing-annya, menurut gua gak terlalu ini, ya. Ini jadi penyek-penyek ini. Yang gua siapin dulu ininya. Di dalamnya itu, yang jelas, ikan cupang. Cuma gua gak tau jenisnya ikan cupang apa. Namanya juga mystery box, ya. Oke, langsung aja kita unboxing. Mystery box-nya. Kita buka dulu ini. Penyek-penyek gini, ya, kenapa-kenapa, ya. Semua ini selamat, ya. Soalnya 4 hari. Transport. Soalnya pengiriman 4 hari, guys. Jadi gua agak was-was juga sih. Mau gimana? Dari kemarin sih, pengiriman kan lancar-lancar jaja. Eh sih. Pengiriman lancar-lancar jaja ini ada pengirimannya secepat doang, guys. Gua nyoba di yang lain, ya. Ini harganya sekitar Rp15.000-an atau Rp20.000 gitu. Enggak lupa gua dapet hari yang lalu sih. Semua-sebarang semua mystery box-nya gua ada. Oh, ada lagi, guys. Jadi disini. Disini, guys. Wah, dapet bonusnya, guys. Nah, ini. Ini kayak ikan cupangnya, deh. Jadi dibokin lagi, ya. Sama dapet bonusnya, guys. Apa sih ini? Apa ini? Ini kuning, ya, guys. Ini obat kuning apa gimana sih? Nah, kalau tau ini buat apa sih? Kemudiannya gua nggak tahu, ya. Coba buat ikan sakit atau buat mencegahan juga, gitu. Nggak tahu. Ini. Obat kuningnya. Langsung box-nya aja. Kasian si mahluk hidup di dalamnya, ya. Semoga di selamat, guys. Ngarusnya. Ini ya. Semoga di selamat, teman-teman. Buat hati, guys. Wuih. Hidup, guys. Cuma. Hidup, mas. Hidup, 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 guys. Kekirin gua mati, loh. Hidup cuma dia ini, ya. Apa? Packingannya kecil banget, tuh. Kasian ikannya stress. Nah, kita langsung. Kita langsung. Hidup, sini aja lah. Kasian ikannya serius. Ini ikannya stress di jalan. Kayak kekurangan oksigen gitu. Kasian ikannya juga. Ini rumah. Ini terus. Kita ingin ya. Oh, ya. Akhirnya belum gua siapin, guys. Ini jenisnya akan ntar gua masukin sini, ya. Sama-sama dulu, guys. Kita nonton seterusnya. Ini saidenya sama seperti pengiriman sebelumnya, ya. Saidenya L. Ini. Nunjukin sini. Oke. Kau sekarang selamat, guys. Oke. Di sini. Ada. Ini ya. Kayak jenis dragon gitu. Tapi ini bukan red. Gak tau deh. Ini SSL kayak red dragon, ya. Merah-merah. Sudah lagi masih ke blinger gitu, guys. Apa? Masih stress lah. Masih baru. Awal-awal tadi lupa gua. 15 menit. Cuma. Dia airnya sedikit gitu, ya. Jadi gua cepet-cepet aja lah. Jadi gak usah disesuaiin. Biar dinyasesuaiin suhu langsung. Kasian banget. Tadi. Kasih namanya. Pengirimannya pake plastiknya. Terus airnya sedikit banget gitu. Biasanya kan agak banyakan gitu ya. Maksudnya gede gitu. Tempatnya. Ini kecil. Walau ikannya kecil. Jangan kecil juga gitu. Untuk pengirim. Untuk. Misalkan seller-seller lain ya. Yang mau. Apa? Yang kirim-kirim. Buat masukkan aja. Kita lihat itu. Kalau mau ngirim-ngirim. Ikan cupang gitu. Dibiasain. Jangan. Pake. Wadahnya yang. Apa? Plastiknya kecil banget gitu. Walau ikannya kecil gitu. Walau ikannya sedikit gini. Size-nya S. Tapi jangan. Terkecil banget gitu ya. Soalnya. Apa sih namanya? Kasian gitu. Dia. Ruangnya kecil gitu. Terus. Oksigennya juga. Terbatas gitu. Udah buat hari kan. Siandung dia. Terselamatkan gitu. Udah sampai. Terus ini. Untuk. Satu liter air. Kata dia ya. Samat efektik. Dibagi kepada ikan cupang. Untuk mencegah. Dan mengobati penyakit. Yang disebabkan bakteri. Kulit. Luka lecet pada ikan. Bla 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 bla. Nggak tau ini. Gue buat. Oke. Ini gue mau pelajarin dulu. Obat kuning. Sama gue mau. Tanya obat. Bonus. Obat kuningnya ini. Buat apa gitu ya. Kalau ada yang tau. Boleh komentar. Apalagi yang udah berpengalaman. Lebih dari saya. Apa lebih. Pengalaman gitu. Saya emang pemula guys. Baru-baru gitu. Untuk main ikan cupang. Hias ya. Cupang ya guys. Gitu. Oke. Ekornya udah mulai-mulai agak merah ya guys. Dia. Lumayan seneng sekarang guys. Di tempat barunya. Yang agak gede gitu ya. Nah gitu ya. Oke. Buat awal bulan. Buat awal bulan. Buat gimana ya. Ntar gue bareng bikin unboxing. Ada yang kalian suka sama unboxing saya. Kalian komen. Like sama subscribe. Jangan lupa di share juga ya guys. Kalo main history box gue. Dengan pengiriman lama. Di jauh. Terus toko online itu. Pake Tokopedia. Gue sih lebih seneng pake Tokopedia. Karena gue sering belanja disitu. Dan baru. Kali ini gitu. Gue order. Makhluk hidup di Tokopedia gitu guys. Ya. Ikan cupang gitu. Terus. Harganya gue nyoba-nyoba yang history box. Soalnya kan tau sendiri. Kalo kita nantuin jenis apa-apa-apa. Itu harganya. Wah. Harganya lumayan-rumayan. Tinggi-tinggi lah. Disebut maafinja ya. Disini. Lumayan lah gitu. Segitulah buat ukuran kita di kampung gitu ya. Dan kita cuma buat penghobi. Bukan buat pengembang biak juga gitu. Tapi ada rencana. Gue itu mau membudidayakan. Bukan budidaya membudidayakan. Karena gue tuh banyak wahan gitu. Di rumah. Ya rumah lah. Di rumah buka gue disana. Kan sekalian buka gue lagi budidaya ikan milah. Nah buah juga mau budidaya ikan wele. Ikan cupang gitu. Kalo untuk buat bisnis. Gue gak tau ya. Untuk ke depannya. Seperti apa. Tapi. Ini gue ternak buat hobi gue. Jadi. Gue kan udah nerenak ikan capi. Udah. Sampai gue buang. Bukan buang sih. Gue simpen di kolam. Ikan ikan. Ikan yang gede gitu. Sampai wakin banyak gitu kan. Bingung. Nah sekarang gue mau nyobat. Ternak si ikan cupang ini. Ini kalo dilihat-lihat si jenisnya cewean. Yang tersebutnya ada. Ini di bawahnya tuh di bawah perungnya. Ada ceweannya juga gitu ya. Nah ini jenisnya cewean. Saingnya masih es bos. Gak besar-besar ama gitu ya. Biar dia gak stres banget. Ya piarin aja. Itu ntar sekali gue kasih obat biru dulu. Sama gak tau ini berbat pening buat apa. Oke. Sampai jumpa lagi. Salam Prabu Lopar. Salam Beta Fish. Sampai jumpa lagi.